Pemirsa kasus korupsi dana zakat infakit Surakor di Basnas Tanjung Jabung Timur akan ada penambahan jumlah terdakwa selain mantan Ketua Basnas Tanjung Jabung Timur, Asad Arsyab. Bendahara Basnas Tanjung Jabung Timur Nurbaiti akan disidang di pengadilan Tipe Korjambi sebagai terdakwa perkara korupsi. Sebelumnya telah disidangkan di pengadilan tersebut, dan Hakim telah memutuskan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanjung Jabung Timur untuk Nurbaiti tidak memenuhi ketentuan alias tidak berlaku. Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanjung Jabung Timur memastikan berkas dakwaan dilakukan perbaikan sehingga bisa membawa Bendahara Basnas ini kembali ke sidang. Bendahara tersebut sempat ditetapkan oleh Jaksa terlibat kasus korupsi dan nazakat infakit Surakor di Basnas Tanjung Jabung Timur, bersama dengan Asad Arsyab yang pernah sebagai ketua Basnas Tanjung Jabung Timur.